Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus menjadi kubus Nah, kita lihat di sini, Mistati sudah memiliki jaring-jaring kubus Anak-anak, yang disebut jaring-jaring kubus hanya bagian-bagian yang bergambar Sedangkan pada di sini, di sini yang putih ini, ada sedikit ini Sebenarnya dia bukan merupakan jaring-jaring kubus Mereka itu adalah dinamakan sayap Sayap ini bertujuan pada saat kalian membuat kubus Di sini adalah untuk tempatnya lem Agar kubus bisa menjadi satu Nah, nanti anak-anak, pertama kali yang kamu lakukan adalah silakan menggunting semua pinggir-pinggirnya Yang sayap jangan sampai putus ya Yang sayap nanti akan dipakai untuk menggunting Nah, kalian gunting pinggir-pinggirnya Yang di tengah jangan di gunting Yang di gunting hanya semua pinggir-pinggirnya saja Nanti akan menjadi bentuk seperti ini Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring kubus yang sudah di gunting Oke, ini adalah sayap Sayapnya masih ada di sini Sayapnya masih ikut ya Sayapnya ikut Terus kemudian Yang di sini, semua yang di sini akan kita lipat Semua garis-garis tebal akan menjadi lipatan Akan menjadi kita lipat Lipat-lipat semua Sebelum melipat Yang di sini tolong diberi nama dan kelas Biar nanti tidak tertukar dengan temennya Nah, setelah itu semua selesai Semua dilipat-lipat semuanya Dilipat-lipat semuanya Kemudian silakan kalian rekatkan Nah, untuk alat rekatnya kalian bisa bebas Misalnya memang sengaja tidak menyediakan rem Karena anak-anak mempunyai kekuatan tangan terhadap rem berlain-lainan Ada yang kuat dengan nanti kena sedikit kastol Ada yang tidak masalah Tapi ada yang kena kastol panas Atau ada yang dengan itu apa Uhu Nah, uhu itu juga rekat tapi panas sekali Hati-hati Atau dengan lem kertas saja Boleh Lem kertas saja Yang di sayap-sayapnya ini enak ya Nah, sayapnya di lem-lem-lem Maka nanti jadilah kubus Bagi anak-anak yang tidak bisa mengelem Nanti bisa dengan cara merekatkan dengan selotip Selotip yang bening Itu tidak masalah yang penting Misalnya melihat kubus yang akan kalian kerjakan Atau yang kalian buat Itu menjadi kubus yang rapi Nah, pembuatan kubus ini Akan kita jadikan untuk uji kompetensi Maka saat uji kompetensi Kalian akan membuat jaring-jaring sendiri Menggambar atau menghiasi kubus sendiri Dan membuat jaring-jaring kubus menjadi kubus Jangan lupa ada sayap-sayapnya untuk mengelainya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh